Intro Anak, kamu akan bisa ikut ngerasain sedih kalau kamu terus-terusan sedih kayak begini Sekarang mama udah ada disini Kamu cerita Ada masalah apa lagi sekarang sama Nino? Kemarin aku cuma meeting sama bos aku di kafe, ma Tapi Nino nyangkanya aku selingkuh Aku ya Terima kasih Andin pasti tau Kalau keluarganya membuang Rena ke patih asuhan mutiara bunda ini Dia pasti kaget gue bawa kesini Ayo mas Halo semuanya Halo 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 Andin Ibu Halo Aduh pintar-pintar banget sih Ibu Andin kok Andin kok gak keliatan kaget atau cemas liat mante ini ya Seharusnya dia gak nyaman berada disini Karena dia akan ingat sama dosanya Karena dia udah nyuruh keluarganya buang Rena ke sini Halo Iya pak Oh iya pak Raina mana kok gak ikut Raina lagi gak enak badan bu Lagi dirawat sama mamanya Semoga Raina cepet pulih ya pak Aduh Yaudah mari masuk pak Bu Ya Ayo Who ong Ayo Ya Ibu Aya Ayo Who Is chi obviously Вы Say Young Be 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 An 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 Every Say Yaudah Mereka lucu banget ya mas Apapun yang terjadi Mereka berusaha untuk selalu tersenyum Aku bener-bener merasa bersyukur Karena aku masih punya mama sama papa Sumpah gua makin gak paham Kok Andin bisa sesenang ini ya Padahal di panti ini anaknya dibuang Siapa yang udah tiga ngelaguin ini sama kamu Siapa orang jahat itu Orang jahat itu pasti ada disini Mereka udah ngelaguin ini sama kamu Kenapa Andin nangis Harusnya dia marah dong liat makam palsu itu rusak Apa mungkin Andin gak tau anaknya dibuang di panti asuhan ini sama keluarganya Baiklah untuk selanjutnya kita akan menyaksikan pembacaan puisi dari Anissa Ibu Kau lah ibu yang baik buatku Sudah membesarkanku Dan melahirkanku Terima kasih Nino Nino sayang Mama tuh khawatir banget kamu gak pulang Kamu kemana sih sebenernya Nino Aku cuma di mobil aja ke ma Depan agronema residen Agronema residen dimana itu no? Tempat apa itu? Aku capek ma Aku mau istirahat Iya iya mama ngerti No Tolong ya Kalau kamu udah tenang Kamu tolong cerita ke mama ada apa sebenernya Tolong jujur ya sayang ya Ya udah kamu istirahat sana Agronema residen Tempat apa itu ya? Buat apa Nino disana? Elsa Elsa kamu udah sadar? Kamu gak apa-apa kan? Iya Udah-udah gak apa-apa sayang Hei Elsa pelan-pelan Mama aku mati rasa ma Aku gak tau harus gimana lagi Elsa Kamu gak boleh ngomong kayak begitu tadi Mama berkali-kali ingetin kamu Elsa jangan sedih Elsa jangan nangis Buat apa? Itu semua Buat anak yang ada di dalam kandungan kamu sayang Mana kamu akan bisa ikut ngerasain sedih Kalau kamu terus-terusan sedih kayak begini Sekarang mama udah ada disini Kamu cerita Ada masalah apa lagi sekarang sama Nino? Kemarin aku cuma meeting sama bos aku di cafe ma Tapi Nino nyangkanya aku selingkuh Aku yakin Nino semarah itu sama aku Karena dikasih tau sama mbak Andin Yang kebetulan ada di mal itu juga ma Andin Andin lagi Ada apa sih sama dia sebenernya? Kenapa terus-terusan ganggu Urusan rumah tangga kalian berdua? Aku juga gak tau ma Aku juga capek Aku capek berantem sama Nino ma Aku gak kuat Aku yakin Ini semua gak salah mbak Andin Nino gak akan semarah itu Kalau mbak Andin gak panas-panasin Nino Andin 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 Lupa ke mama, ya biar tenang dulu kan. Ma, terus dia cerita gak kalau dia dari mana? Tadi sih dia bilang ke mama kalau dia tidur di mobil di depan Aglonema Residence. Kamu tau gak sih itu tempat apa, sah? Aglonema Residence? Enggak, aku gak tau, ma. Terus Nino ngapain di sana, ma? Wah, mama juga gak tau kok kamu tanya mama. Eee, gini aja sah, karena sekarang Nino udah pulang, mama mohonnya sama kamu tolong. Kamu harus baikan sama Nino, kalian ngomong baik-baik. Pokoknya mama mau persoalan kalian selesai, ya. Kalian baik-baik lagi, gak boleh ditunda, gak boleh jadi ganjalan di hati kamu, oke say? Ya? Iya, ma. Yaudah, kalau gitu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aglonema Residence. Sayang, gimana Nino? Iya. Hah? Nino udah pulang, ma. Tapi kata mama Chandra, dia ke Aglonema Residence. Tapi itu di mana ya? Apanya di sana? Aglonema Residence. Elsa, sekarang kamu istirahat dulu aja ya. Ini demi kebaikan kamu dan anak kamu. Ya? Ayo, tiduran lagi. Ya? Kamu butuh istirahat. Iya, ma. Mama tinggal sebentar ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.